Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai kemeriahan sejumlah atraksi dari prajurit TNI Angkatan Laut dalam acara Multilateral Naval Eksersis Komodo 2018 akan mengawali GED News kali ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah GED News selengkapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Kegiatan latihan TNI Angkatan Laut yang bertajuk Multilateral Naval Eksersis Komodo atau MNHK 2018 resmi dibuka Kegiatan yang digelar 2 tahun sekali ini dimeriahkan oleh sejumlah atraksi dari prajurit TNI Angkatan Laut seperti atraksi terjun payung dan manuver pesawat terbang Kali ini, kegiatan akbar TNI Angkatan Laut yang bertajuk Multilateral Naval Eksersis Komodo atau MNHK 2018 digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat Acara yang diselenggarakan 2 tahun sekali ini dimeriahkan oleh sejumlah atraksi yang membuat para tamu undangan dan juga masyarakat sekitar terpukau berawal dari atraksi tarian kolosal adat Lombok yang dipentaskan langsung oleh aparat TNI dan Polri yang disusul dengan atraksi para penerjun payung dari prajurit TNI Angkatan Laut kemudian diakhiri atraksi manuver pesawat Bonanza yang diterbangkan langsung oleh pilot-pilot terbaik prajurit TNI AL Laksamana TNI AD Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk latihan non-perang dengan mengedepankan kerja sama maritim di kawasan regional penanganan bencana ini merupakan satu implementasi yang kita buat bersihkan pada kemampuan diplomasi kita untuk membangun hubungan baik dengan semua katalog negara lain banyak kegiatan yang berkait dengan kebencanaan ada bantuan negara lain kita gak memiliki SOB-nya hal yang jadi pelajaran dan sungguh sangat baik adalah penanganan bencana tsunami di Aceh yang kedua adalah mengenai SAR Air Asia kegiatan MNEK 2018 ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peserta dari 37 negara yang akan berlangsung mulai tanggal 5 April sampai dengan 9 April mendatang dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hartono, GTV Eva Mirsa, 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ramaikan aksi kirab kota multilateral naval exercise komodo atau MNEK 2018 dengan menampilkan tradisi dan budaya masing-masing kabupaten tak ketinggalan delegasi dari 36 negara peserta juga ikut memeriakan kirab yang dilepas di Islamic Center dan finish di depan Mataram Mall kirab kota kali ini digelar sebagai bentuk pengenalan terhadap warga Mataram bahwa di kota ini sedang berlangsung event internasional multilateral naval exercise komodo 2018 dengan start di Islamic Center Mataram peserta MNEK 2018 diramaikan oleh perwakilan dari berbagai negara diantaranya negara Australia, Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia total sebanyak 36 negara berperan serta dalam event internasional kali ini dan bahkan sejumlah peserta dari negara-negara perwakilan menampilkan aksi budaya mereka selain peserta MNEK 2018 kirab kota kali ini juga dimeriakan oleh aksi seni dan budaya dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk pengenalan adat, tradisi, dan budaya Nusa Tenggara Barat berdasarkan pantauan tim di lapangan antusiasme warga menyaksikan kirab kota ini sangat semarak dengan tumpah ruahnya ribuan warga memadati sepanjang jalan pejanggi kota Mataram hanya untuk menyaksikan para peserta MNEK dan aksi budaya dari Nusa Tenggara Barat dari Mataram Nusa Tenggara Barat tim meliputan KET TV sebanyak 36 peserta dari 25 negara delegasi mengikuti lomba masak ayam taliwang yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEK 2018 di Islamic Center Mataram berdasarkan hasil penjurian Vietnam berhasil meraih juara pertama dalam lomba tersebut Lomba memasak ayam taliwang dalam rangka memeriahkan Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 diikuti oleh 36 peserta 25 peserta dari 36 negara delegasi dan sisanya dari beberapa instansi di Nusa Tenggara Barat Dalam lomba memasak kali ini kriteria yang ditetapkan oleh dewan juri ialah rasa, kekompakan tim, kerapian, serta penyajian Ayam taliwang dipilih sebagai menu dalam lomba kali ini karena sudah merupakan makanan khas di Nusa Tenggara Barat Sementara itu, para peserta mengaku meski baru pertama kali memasak ayam taliwang namun tidak mengalami kesulitan sedikitpun mereka mengaku sangat senang dengan kegiatan tersebut berdasarkan penilaian para peserta Juri, lomba memasak ayam taliwang dalam rangka memeriahkan MNK 2018 tentara Vietnam berhasil keluar sebagai juara pertama Sementara untuk kategori lain seperti kekompakan tim dimenangkan oleh tim Cina Kategori kebersihan diraih tim Jepang Keseriusan diraih tim Rusia Paling lucu diraih tim Filipina Seksian diraih tim Sri Lanka Penampilan terbaik diraih tim Malaysia Kreativitas diraih tim Bangladesh Kerapian diraih tim Perancis Keunikan juga diraih tim Vietnam dan tim dengan penampilan terbaik diraih oleh Singapura Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GTV Tanpa mirsa, multilateral naval eksersis komodo yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat tidak hanya berdampak bagi peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat namun juga berdampak bagi masyarakat terutama para pedagang kaki lima Dalam penyelenggaraan MNK 2018 pedagang mengaku bisa meraup keuntungan hingga tiga kali lipat dari hari biasanya Multilateral naval eksersis komodo 2018 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pasalnya, selain sebagai tuan rumah masyarakat juga bisa menyaksikan ratusan prajurit-prajurit dari 36 negara yang ikut dalam kegiatan tersebut Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan acara ini sangatlah tinggi Tidak heran, Islamic Center yang menjadi salah satu pusat terselenggaranya MNK ini terus dihujani pengunjung Ditambah dengan adanya Kirab Kota yang menjadikan Islamic Center sebagai posisi start pada acara tersebut membuat masyarakat rela berdesak-desakan untuk menyaksikannya Penyelenggaraan MNK 2018 di Nusa Tenggara Barat juga membawa berkah bagi para pedagang kaki lima yang ada di sekitaran Islamic Center tempat terselenggaranya MNK tersebut Mimi, salah satu pedagang kaki lima di Islamic Center mengaku bahwa keuntungan yang diperoleh di acara MNK tersebut cukup banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GTV Semarak MNK 2018 tak hanya dirasakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun juga masyarakat hingga para pedagang juga ikut merasakan dampak dari kegiatan dua tahun sekali ini seperti halnya Sumiatun salah satu pedagang mutiara pada pameran maritim di Islamic Center ia mengaku semenjak adanya MNK ia bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per hari Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNK merupakan kegiatan non-perang yang dilakukan dua tahun sekali oleh TNI Angkatan Laut pada tahun 2018 kali ini Nusa Tenggara Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pada event internasional tersebut Semarak Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNK 2018 tak hanya dirasakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun juga masyarakat hingga para pedagang juga ikut merasakan dampak dari kegiatan ini seperti halnya Sumiatun salah satu pedagang mutiara yang berjualan di pameran maritim MNK di Islamic Center Mataram jika pada hari biasa ia mengaku bisa mendapat keuntungan 1 juta rupiah saja namun pada penyelenggaran MNK 2018 ia bisa memperoleh keuntungan hingga 3 juta rupiah lebih setiap harinya mutiara yang dijual Sumiatun merupakan produk mutiara lombok ada 2 jenis mutiara lombok yaitu mutiara laut dan air tawar untuk mutiara air tawar harganya berkisar antara 10.000 sampai 300.000 rupiah sedangkan untuk mutiara air laut seharga 900.000 rupiah dari Mataram, Dusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, Gilit Rawangan menjadi bagian tempat perhelatan akbar Multilateral Naval Eksersis Komodo yang ketiga tahun 2018 sekitar 150 penyelam dari 5 negara menenggelamkan kapal di Laut Biru Gilit Rawangan sebagai simbol dalam melestarikan ekosistem laut Kabupaten Lombok Utara menjadi bagian wilayah dari perhelatan akbar Multilateral Naval Eksersis Komodo yang ketiga tahun 2018 diantaranya pelabuhan carik dan perairan Gilit Rawangan sebaik 150 penyelam dari 5 negara menenggelamkan kapal di perairan Gilit Rawangan yang jaraknya sekitar 150 meter dari pantai dengan kedalaman 15 sampai 20 meter ditenggelamkannya kapal tersebut sebagai simbol dalam melestarikan ekosistem laut dan terumbu karang selain itu dalam acara MNK di Gilit Rawangan ini juga dirangkai dengan pelepasan ratusan anak penyu dan pelepasan bibit karang yang sudah ditranspalansi sebagai daerah wisata yang sudah mendunia perairan Gilit Rawangan akan terus dijaga dan melestarikan keindahan ekosistem lautnya MNK juga merupakan salah satu promosi pariwisata yang sangat pas bagi Lombok Utara dalam mendatangkan wisatawan lokal maupun dunia awal mempromosikan jadi ini promosi MNEX pada prinsipnya tetapi juga akhirnya promosi perusahaan karena MNEX ini dilakukan salah satu diantaranya adalah Lombok Utara yang ini memberikan dampak yang besar sekali bagi promosi Lombok Utara sebagai daerah perusahaan dunia dalam menjaga kelestarian alam dan perairan Indonesia TNI Angkatan Laut juga menempatkan para personilnya di tiap sudut wilayah Nusantara sebagai kekuatan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia TNI Angkatan Laut dengan tiga fungsi sebagai militer pulionil dan diplomasi sehingga dalam keadaan damai seperti ini TNI Angkatan Laut banyak menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Indonesia kita punya 17.499 pulau besar kecil panjang pantai sekitar 92.000 km itu fantastis sekali perlu diamankan dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Ket TV aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan ratusan botol minuman tradisional dari hasil razia pekat yang dilakukan menjelang masuknya bulan Ramadan Jelang masuknya bulan suci Ramadan aparat kepolisian dari Polres Sumbawa mengamankan ratusan botol minuman tradisional dalam razia di sejumlah tempat yang merupakan lokasi pembuatan minuman tradisional ini razia tersebut dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran miras oplosan di kota Sumbawa Besar yang meresahkan warga terutama jelang masuknya bulan suci Ramadan dari razia tersebut polisi berhasil mengamankan ratusan liter miras jenis berm tuak atau air tape fermentasi kasatres narkoba Polres Sumbawa Ibtu Mulyadi mengatakan dari hasil penggerebekan di sepuluh tempat di Kabupaten Sumbawa polisi berhasil mengamankan ratusan minuman tradisional berbagai jenis lokasi penggerebekan merupakan tempat pembuatan dan pengolahan minuman tradisional ini yang beredar di kota Sumbawa Besar hingga ke kota Taliwang Sumbawa Barat sejumlah barang bukti untuk arak ada 39 botol moke minuman tradisional sejumlah 21 botol dan untuk berm sendiri 367 botol dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV karena pengajuan sertifikat tanah tidak kunjung selesai sejumlah warga mendatangi kantor BPM Sumbawa sambil marah-marah karena merasa telah ditipu pasalnya pengajuan sertifikat sejak tahun 2013 lalu dengan setorang uang belasan juta rupiah hingga saat ini belum juga diselesaikan pihak BPN beginilah suasana di ruang seksi pengukuran tanah BPN Sumbawa Besar saat keluarga Tini Kustiati warga Labangka 1 kecematan Labangka datang untuk mempertanyakan perihal permohonan pembuatan sertifikat tanah miliknya yang tidak kunjung selesai Tini Kustiati didampingi keluarga dan kerabat dekatnya berdebat dan marah-marah dengan petugas BPN pasalnya sejak mengurus sertifikat atas lahan pertaniannya seluas 4,8 hektare area di Labangka 4 pada tahun 2013 lalu hingga memasuki pertengahan 2018 ini sertifikat tersebut belum terbit sementara uang sudah disetorkan dengan jumlah yang cukup banyak Tini merasa ditipu dan dibodohi oleh oknum petugas BPN pasalnya semua persyaratan sudah dilengkapi namun selalu muncul persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh petugas BPN Sumbawa Besar setelah tidak puas dengan penjelasan petugas pengukuran yang dirasa tidak masuk akal Tini bersama keluarganya kembali mendatangi kantor BPN Sumbawa Besar dan berusaha menemui kepala BPN secara langsung kepada kepala BPN yang baru menjabat ini keluarga Tini meminta agar kepala BPN Sumbawa Besar memanggil semua staffnya yang terlibat pembuatan sertifikat miliknya karena disinyalir sengaja bermain untuk kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kebutuhan masyarakat sempat terjadi ketegangan di ruang kepala BPN namun meredah setelah kepala BPN Sumbawa berjanji akan menyelesaikan permasalahan mereka menurut Tini pada tahun 2013 lalu dia mengurus sertifikat atas namanya pihak BPN mematok biaya untuk pengurusan kilat sebesar 12 juta rupiah untuk luas tanah yang dibagi dua dan diterbitkan dua sertifikat masing-masing senilai 6 juta rupiah 3 juta rupiah diserahkan secara tunai dan 9 juta rupiah ditransfer via ATM ke salah satu staff BPN Sumbawa Besar namun hingga hari ini sertifikat tersebut belum kunjung selesai permasalahan ini muncul setelah ayahnya meninggal dunia kepala BPN Sumbawa Besar ketut diktasari mengaku baru mengetahui permasalahan ini karena dirinya baru bertugas di BPN Sumbawa Besar kepada warga dirinya berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan berjanji akan menyelesaikan pembuatan sertifikat milik Tini serta warga lainnya kepala BPN Sumbawa meminta waktu kepada pemohon sertifikat untuk segera diselesaikan tapi informasi ini kan tidak bisa ditelang mentah-mentah kita analisa nah ketika kita mau analisa benda permasukan dari ibu kan bahwa itu objeknya tidak disana tanahnya tanahnya itu ibu kuasai selama ini tidak ada dikuasai orang lain itu jadi pertimbangan di panitia kan itu kita analisa hingga saat ini Tini dan warga lainnya terus berupaya agar sertifikat yang diajukan bisa selesai mengingat mereka sudah menyerahkan persyaratan dengan lengkap serta sudah menyetar uang dengan jumlah yang banyak dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Get TV Epamirsa menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat sejumlah alat peraga kampanye di pusat kota Taliwang rusak parah hal tersebut dipicu angin kencang sehingga mengakibatkan APK keempat paslon robek pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 serentak di 171 daerah di Indonesia dari 171 daerah tersebut ada 17 provinsi 39 kota dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2018 termasuk di provinsi NTB Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu sudah melakukan sejumlah persiapan seperti pemasangan alat peraga kampanye dan sosialisasi namun beberapa alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumbawa Barat di pusat kota Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terlihat sudah rusak kerusakan tersebut dipicu angin kencang sehingga 3 dari 4 alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumbawa Barat robek dan rusak selain itu Komisioner KPU Sumbawa Barat juga mengatakan alat peraga kampanye berupa baliho yang dipasang KPU untuk pemeliharaannya bukan lagi tanggung jawab KPU melainkan sudah menjadi tanggung jawab tim SES Paslon kalau terkait dengan baliho yang rusak ini baliho yang rusak ini kemudian KPU meminta karena dia kewajibannya mencetak 5 baliho masing-masing calon jadi ada penambahan 150% itu 8 buah yang dicetak oleh masing-masing Paslon sehingga KPU sudah minta mereka kepada Paslon nah cuman sejauh ini waktu rusak kemarin belum ada diberikan oleh Paslon dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV Pada puncak perayaan Hardiknas Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Lomba Keterampilan Siswa atau LKS tingkat nasional yang diikuti 34 provinsi di Indonesia Lomba yang berpusat di Lombok City Center ini resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Muhajir Effendi memperingati puncak Hardiknas Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Lomba Keterampilan Siswa atau LKS tingkat nasional yang diikuti oleh Sekolah Menengah Kejuruan dari 34 provinsi di Indonesia Lomba yang diselenggarakan di Lombok City Center tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Menteri Pendidikan Muhajir Effendi Lomba Keterampilan Siswa tingkat nasional merupakan ajang untuk mengukur sejauh mana keterampilan dan kompetensi yang dimiliki siswa SMK dalam menghadapi kemajuan yang semakin pesat Para siswa SMK dituntut untuk bisa kreatif sehingga bisa bersaing dengan siswa lain dalam dunia usaha maupun dunia industri RKS ini untuk mengetahui sampai seberapa capaian dari kompetensi yang diselenggarakan oleh SMP Pakai SMP bagaimana Anda ketahui sekarang semua SMK itu diberlakukan namanya uji kompetensi jadi setiap siswa bisa mendapatkan jasa di dalam budaya taliannya bagian-bagian tertentu harus dapat sertifikat Para pemenang dalam lomba ini akan dikirim untuk mengikuti ajang World Skill Competition Dalam ajang World Skill Competition tahun sebelumnya yang diadakan di Qatar Indonesia berhasil meraih posisi 12 dari 87 negara peserta Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV MW Pemirsa ratusan masyarakat melayan Dusun Jambi Anom menggelar ritual tolak bala sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada sang pencipta Kegiatan ini juga dilakukan guna melestarikan budaya yang sudah lama tidak dilaksanakan Dalam dua tahun sekali masyarakat Dusun Jambi Anom Desa Medana Kecamatan Tanjung menggelar pelarungan sesajen ritual tolak bala Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada sang pencipta Acara ini berlangsung sehari semalam Menjelang sore masyarakat sudah sibuk melakukan persiapan untuk serakalan serta membuat sesajen yang akan dilarunkan ke laut keesokan harinya Sesajen tersebut dibuat dan dijaga selama satu malam oleh tujuh orang remaja perempuan dan laki-laki Keesokan harinya sekitar pukul 8.30 Masyarakat sudah menaikkan sesajen tersebut ke perahu pada acara ritual tersebut Kemudian perlalungan sesajen tersebut dibawa ke tengah laut dengan bud dan diiringi oleh empat buah perahu Setelah mengitari laut tiga kali yang diaba-aba oleh mangku barulah sesajen tersebut dibuang ke laut Setelah pelarungan sesajen tersebut selama tiga hari masyarakat tidak boleh melaut untuk menangkap ikan ataupun yang lainnya Dari Lombok Utara Musa Tenggara Barat Aris Munandar GetTV Ewa Mirsa Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!